Harkat Pendekar Jilid 7 Bab 20 Tiada pilihan lain beberapa langkah setelah meninggalkan rumah, baru Maji Leong mendengar suara tangis bayi dari rumah seberang. Beberapa langkah kemudian, sebuah pintu kecil yang ditempel kertas gambar malaikat rejeki terbuka. Nyonya muda dengan perutnya yang buncit itu sedang berdiri di depan pintu, mengantar suaminya yang masih muda tegap berangkat kerja di ladang. Maji Leong sengaja pura-pura tidak melihat. Suami muda itu juga tidak menoleh ke kanan-kiri, dia beranjak pergi sambil menjinjing buntalan dan memanggul pacul. Nyonya muda itu juga tidak memperhatikan Maji Leong, ia memutar tubuh terus merapatkan pintu. Bagai anak panah terlepas dari busurnya, mendadak Maji Leong menjejakan kaki, tubuhnya melejit ke depan, beberapa kali lompatan langsung menerobos ke pekarangan belakang Tupogi. Ada suara di dapur, suara ketikan batu untuk menyalakan api, lalu suara membasuh beras hendak menanak nasi. Istri Tupogi memang perempuan yang rajin dan setia, tahu apa kewajibannya, sepagi ini sudah siap menanak nasi untuk suami yang akan bekerja di kantor. Maji Leong tidak peduli, tidak memperhatikan keadaan sekelilingnya, Tupogi pernah berlatih silat, dulu mungkin pernah menjadi anak buah Tia Tintian, tidak perlu khawatir dirinya keberguk oleh suami istri itu. Dengan kecepatan tinggi, Ji Leong bergerak lincah melompat ke dalam sumur sekati arak beras sudah diminum habis, pembeli garam kelihatan lebih segar meski semalam suntuk tidak tidur, ia sedang membenahi pembaringan temannya. Pemakan garam juga tidak tidur, sisa setengah bungkus garam tadi sudah dimakan lagi hingga tinggal seperempat. Melihat kedatangan Ji Leong, mereka tidak menunjukkan sikap kaget atau heran, seolah-olah sudah tahu bahwa Maji Leong bakal kembali lagi. Begitu kakinya menginjak dasar sumur, Maji Leong langsung bertanya, kau adalah Tia Tintian, bukan betul, sahut pemakan garam, suaranya tegas dan gamblang. Aku adalah rambok besar Tia Tintian yang gemar membunuh orang, kau terpukul Sam yang kot huji ukot, traisu betul, sikapnya tampak heran dan kaget, tapi Tia Tintian tidak balas bertanya dari mana Maji Leong mendapat tahu. Luka dalammu masih bisa ditolong tanya Ji Leong pula. Kali ini Tia Tintian balas bertanya, kenapa kau mencampuri urusanku karena kau adalah temanku, kau sudah tahu kalau aku adalah Tia Tintian, masih berani kau berkawan dengan aku, aku sudah bersahabat denganmu. Perduli siapa kau, sikapku tidak berubah, Tia Tintian menatapnya lekat-lekat, mendadak ia tertawa lebar, selama hidup betapa banyak kesalahan yang pernah dilakukan Tia Tintian, tapi belum pernah keliru bersahabat dengan orang, Tia Tintian benar-benar tertawa, tawa yang ngeriang. Setelah bersahabat dengan seorang kawan, umpama dirinya terbunuh juga akan mati dengan meram, tidak menyesal. Pembeligara menyeletuk, selama hidup dia memang banyak melakukan kesalahan, karena berwatak kasar, bangasan, gegabah dan emosional. Demi membela seorang teman, perbuatan apapun berani dilakukannya, dengan suara tandas pembeli garam meneruskan, kali ini pasti tidak berbuat salah, apa yang ia lakukan kali ini. Bagaimana sampai di fitnah orang? Jililong mengulangi pertanyaannya tadi, ia percaya orang ini, luka-lukamu bisa disembuhkan bisa, sahut pembeli garam. Hanya sejenis obat di dunia ini yang dapat menolong jiwanya, obat apa pembeli garam menghela nafas, romen mukanya guram, katanya, ku jelaskan juga tidak berguna, karena obat itu mutlak tidak bisa kami peroleh. Dengan tertawa getir, ia menambahkan, bukan saja sukar untuk memperolehnya, dicuri juga tidak bisa, direbut apalagi, kalau bisa tentu sudah kurebut atau kucuri, untuk menolong jiwa temannya, umpama harus mencuri dan merebut milik orang lain, apakah perbuatan itu terhitung salah? Majililong tertawa pula, obat yang kalian maksud apakah bisa diperoleh dari keluarga cia? Terbeliak matusi pembeli garam, suaranya juga meninggi, dari mana kau tahu kalau keluarga itu si cia perubahan romen mukanya terlalu cepat, menyolok dan aneh? Kenapa aku tidak bisa tahu karena, suaranya terhenti, sikapnya bimbang. Untuk membeber rahasia, jelas tidak berani berterus terang. Dengan suara keras tiap rintian menimberung, orang itu tidak mau orang luar tahu dirinya si cia. Dulu ia pernah mengalami pukulan batin yang menyedihkan. Siapa saja, bila menyinggung perkara lama, pasti tak diberi ampun, siapakah dia desak Majililong. Big Giok Hujin dari Big Giok Sanceng, lukaku hanya dapat disembuhkan dengan Big Giok Cu milik keluarganya, Majililong melenggong. Big Giok Hujin ternyata si cia, pernah ada hubungan apa cia Giok Lun dengan Big Giok Hujin? Apa gadis itu ada hubungannya dengan Big Giok Sanceng? Mendadak Jiliong sadar, urusan ini pasti ada latar belakang yang ruet lagi genting. Dulu tak pernah ia memikirkan persoalan ini, tapi sekarang harus memutar otak. Sekonyong-konyong seseorang tertawa dingin dan berkata di mulut sumur di sebelah atas, Tian Tin Tian, kau tak bisa lolos dari sini. Tiak Cho An Gi, kau juga menyerah saja, jiwamu boleh diampuni. Para pengejar itu akhirnya menemukan sumur ini, jejak mereka sudah ketahuan. Bila buronan berada di dalam sumur, umpama ikan di dalam kuali, jelas takkan bisa lolos lagi, memangnya ke mana mereka bisa melarikan diri. Perasaan Majiliong seberat batu yang tendalam ke dasar air dingin. Ia kenal suara orang yang bicara di mulut sumur, bukan lain ialah Pang Tio Hoan. Kalau Pang Tio Hoan sudah datang, Cho Atta Isu pasti juga berada di sini, demikian pula Tiago Hwesyo dan Giyok Tojin pasti ikut datang. Umpama bukan dirinya yang menjadi buronan, dirinya juga bisa keluar dari tempat ini. Majiliong sudah akan bicara, mendadak Tia Tin Tian mendekat mulutnya dengan sebelah tangan. Dengan tangan yang lain dia menjejalkan garam ke dalam mulut sendiri. Setelah garam tertelan, baru ia bergelak tawa, serunya, betul, aku memang ada di sini, adikku juga ada, kami menunggumu, sesaat tidak terdengar jawaban dari atas. Orang-orang di atas seperti sedang heran dan bingung, kenapa Tia Tin Tian belum mampu setelah terpukul Sam Yang Kot Hujiu yang ganas itu? Nada bicaranya juga masih segar dan bertenaga. Sesaat kemudian baru terdengar Kot Hujiu berkata dengan nada dingin, Tia Tin Tian, naiklah ke atas, jiwa Tia Cho An Gi akan kuampuni, Tia Cho An Gi adalah pembeli garam, kami bersaudara sudah seiasa kata, bersumpah setia, sehidup semati, kalau harus mati biarlah kami mati bersama. Bagus, teriak Tia Tin Tian bergelak tawa. Ayolah turun kalau kalian hendak menagih jiwa kami berdua, Kot Hujiu tidak turun, tiada orang yang berani turun. Sumur itu memang buntu, tiada jalan lain untuk meloloskan diri, tapi siapa yang berani turun pasti mengantarkan jiwa dengan percuma. Mana mereka berani turun, Tia Tin Tian merendahkan suara setengah mengejek. Mereka diagulkan sebagai pendekar besar, buat apa gagah-gagahan di sini, ya, mereka yakin kita tak dapat melarikan diri, Tia Cho An Gi juga bicara dengan suara rendah. Mereka pasti menunggu di atas, tetapi mereka pasti tak mau menunggu lama, ujar Tia Tin Tian. Pasti mencari akal untuk memancing kita keluar, entah menyerang dengan api atau asap, mengguyur air ke dalam sumur atau dengan kera keji lainnya. Maji Lilong berkata, sebagai pendekar yang diagulkan, apakah mereka juga berbuat sekeji dan sekotor itu Tia Tin Tian menyeringai? Katanya, berani saja, namanya saja pendekar, padahal perbuatannya tidak beda dengan bajingan, apalagi punya alasan untuk berbuat demikian, senyum wajahnya dilembari cemohan dan rasa sedih serta penasaran. Menghadapi kawanan penjahat kejam seperti kita, Kera apapun berani mereka lakukan, sebab diagulkan sebagai pendekar, orang lain tidak menganggap perbuatan mereka rendah. Tapi kalau kami yang menggunakan Kera seperti itu terhadap mereka, nilainya tentu berbeda, mendadak ia menggenggam tangan Maji Lilong. Apa betul kau sahabatku tanyanya tegas? Sudah pasti, sahut Maji Lilong tegar. Usiaku jauh lebih tua, pantas tidak kau tunduk padaku ujar Tia Tin Tian dengan nada tinggi. Menghadapi situasi genting ini, kau harus patuh terhadapku, kasus apa yang kau maksud mereka akan menyerang entah dengan api atau air, kami akan menerjang ke atas, bagus, tanpa sanksi Maji Lilong berkata. Sekarang juga kita bisa menerjang keluar bersama, kami yang kemaksud adalah aku dan Tia Coan Gi, adikku, bukan dengan engkau, suara Tia Tin Tian lebih lirih. Mereka hanya tahu aku dan Coan Gi bersembunyi di sini, tapi pasti tidak tahu ada orang ketiga berada di sini, ya, mereka pasti tidak menduga majikan toko serba ada di kampung ini juga berada di sini, apalagi bersahabat dan menjadi kawan rampok besar macam Tia Tin Tian yang ditakuti dan dibenci orang banyak, yang akan mereka bekuk adalah kami berdua. Bila berhasil mereka pasti segera berlalu, takkan memeriksa tempat ini, setelah mereka pergi, kau boleh keluar dan mengundurkan diri, Tia Tin Tian menggenggam tangan Jiliong lebih kencang. Perpisahan kita hari ini, mungkin menjadi perpisahan untuk selamanya. Aku tidak ingin kau menuntut balas bagi kematianku, juga tidak minta kau mencuci. Bersih nama baikku, membongkar kasus terpendam itu hingga fitnah ini tersingkap tabirnya. Aku hanya berharap kau bertahan hidup, menyelamatkan diri, berarti kau sudah bertanggung jawab terhadapku, untuk apa ia berkawan dengan Majiliong. Tidak untuk apa-apa, dalam batin ia berdoa supaya temannya ini selamat, karena dia tahu ada sementara orang, kalau bertahan hidup adalah suatu usaha, suatu perjuangan yang serba sulit. Majiliong hanya mendengarkan saja, diam tanpa memberi reaksi, juga tidak berbicara. Banyak yang ingin diucapkan, tapi sepatah kata pun tidak keluar karena ia merasa tak perlu melimpahkan isi hatinya. Dalam hati diam-diam ia sudah mengambil keputusan. Tiap tin-tian juga tidak berbicara lagi, kembali ia melalap segenggam garam, segenggam demi segenggam terus dijejalkan ke dalam mulut dan langsung ditelannya. Selama hayat masih dikandung badan, selama dirinya masih bernepas, masih bisa berjuang, ia berani dan harus mengadu jiwa. Wataknya mirip Majiliong, dua orang yang berwatak sama seperti sengaja dipertemukan di dasar sumur. Sudah setian lama belum ada gerakan apa-apa di atas sumur, sudah pasti orang di dasar sumur takkan bisa melarikan diri. Kout Taisu memang orang yang sabar, tahan uji dan ulet. Dari ikat pinggangnya Tia Chuan Gi meloloskan sebilah diantul, perlahannya mengelus mati golok tipis itu dengan jari-jarinya yang panjang. Mendadak ia mendesis penuh kebencian, biar tubuhnya tercacah hancur, aku akan berusaha mengganyangnya lebih dulu, siapa yang hendak kau ganyang tanya Tiap tin-tian. Siapa lagi, Tupogi tentunya, sahut Tia Chuan Gi dengan penuh dendam. Jangan, tidak boleh kau membunuhnya, dia telah mengkhianati kita, kenapa aku tak boleh mengganyangnya karena dia sudah berkeluarga, punya bini yang akan melahirkan keturunannya. Bukan Tupogi seorang yang mengkhianati temannya di dunia kangau, bukan hanya sekali ini kau dan aku dikhianati teman, lalu kenapa kau harus membunuhnya mendaat ia menghela nafas panjang. Kalau kau ingin membunuh orang, pertama yang harus kau bunuh sekarang bukanlah Tupogi, tapi aku, kau teriak Tia Chuan Gi terbelalak. Jika bukan lantaran diriku, nasibmu takkan sejelek ini, Tia Chuan Gi memandang saudaranya dengan tatapan tajam, mendadak ia terloroh-loroh. Serunya, betul, kau memang betul, kalau tiada kau, mana mungkin keadaanku menjadi begini. Ayah bundaku disembelih, istriku digagai secara bergiliran, anakku pun dibantai. Para pendekar itu beranggapan, kejadian itu adalah akibat perbuatan jahatku sendiri, ganjaran atas dosa-dosaku, aku harus menelan karma, menerima pembalasan atas kejahatanku. Bila tiada kau, siapa yang membantu aku menuntut balas, melampiaskan dendam kesumatku? Aku, makin bicara makin emosi, suaranya menjadi serak dan tersendat. Kulit mukanya mengkeret basah oleh air mata. Mendadak ia melompat berdiri sambil meraung, Tia Tintian malang melintang selama hidup, aku membunuh orang tak terhitung banyaknya, Hari ini umpama betok kepalaku terpenggal, biar ku jual kepada kalian, apa salahnya jiwaku melayang. Lekaslah kalian ambil saja, padahal dia Tia Tio An Gi, bukan Tia Tintian. Ia berkata demikian hanya ingin menerjang keluar lebih dulu, biar orang lain mengira dirinya Tia Tintian dan mengincar jiwanya, biar dirinya berkorban asal saudaranya lolos dan selamat. Dia tidak memikirkan lagi mati hidupnya. Ji Lyong tahu maksudnya, demikian pula Tia Tintian juga maklum. Mendadak ia bergelak tawa, kau tak boleh rebutan dengan aku. Kalau harus mati, biar aku yang gugur lebih dulu. Selama hayat masih dikandung badan, siapapun jangan harap mengusik dirimu, di tengah gelak tawanya yang panjang, tubuhnya yang kurus kering mirip tengkorak hidup, mendadak menubruk ke depan bagai harimau mengamuk. Sebelah kakinya menginjak pundak Tia Tio An Gi, sekali jejak tubuhnya lantas melesat mumbul keluar mulut sumur. Kejap lain, terdengar kumandang jeritan yang mengerikan dari mulut sumur. Tangkas sekali Tia Tio An Gi juga ikut melompat keluar. Tidak peduli siapa mati duluan atau mati belakangan, mereka harus mati bersama. Kalau kejadian ini berlangsung setahun yang lalu, melihat teman segagah dan begitu perwira, air matel tentu berkaca-kaca di pelupuk matel, tapi sekarang air matel tidak berlinang, hanya darah yang bergolak di rongga dada. Darah panas mendidih, seorang yang sudah bertekad mengucurkan darah, biasanya takkan mengucurkan air matel lagi. Dia tahu, apa yang dikatakan Tia Tintian memang tidak salah. Jika Jililong mau bersembunyi di dasar sumur, setelah kedua sahabatnya itu mati, musuh tentu akan pergi, dirinya akan punya waktu untuk meloloskan diri dan selamat pulang ke tokonya. Hari-hari selanjutnya takkan ada orang yang membeli garam sebanyak itu, rahasia dirinya tetap adalah rahasia. Dia bisa melupakan peristiwa ini, melupakan orang yang bernama Tia Tintian dan lupa bahwa dirinya pernah mengenal seorang penjahat yang berjiwa ksatria. Sebaliknya kalau sekarang ia ikut menerjang keluar, maka dirinya akan gugur bersama Tia Tintian. Maklum bila dirinya keluar dari sumur, Kout Taisu dan begundalnya tentu akan mengeroyok, dan akan ketahuan pula siapa dia sebenarnya. Seorang pemilik sebuah toko, hidup tenteram dan rukun, pasti tak mau membela Tia Tintian yang terkenal jahat dan ganas, apalagi mau mempertaruhkan jiwa raga sendiri. Demikian pula seorang yang berpikiran sehat dan punya akal budi lumrah, pasti tak mau melakukan perbuatan bodoh, mengorbankan jiwa sendiri secara percuma. Ji Lyong bukan orang bodoh. Ia juga tahu, kira bagaimana harus mempertahankan jiwa raga sendiri. Manusia hanya hidup sekali, hanya punya satu jiwa. Seperti juga manusia umumnya, ia pasti sayang dan ingin mempertahankan hidupnya. Sayang sekali pada detik-detik yang kenting ini, mendadak Ji Lyong sadar, ia menemukan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan dengan jiwa orang hidup di dunia ini. Kout Rai Sum memang menduga di dalam sumur hanya ada dua orang saja. Jika ada orang yang mendadak menerjang keluar, mereka pasti amat kaget. Di saat mereka kaget itulah, kesempatan yang amat berharga untuk Maji Lyong turun tangan. Meski hanya sedikit kesempatan, Maji Lyong takkan mengabaikannya. Umpama tak ada kesempatan, Ji Lyong tetap akan menerjang keluar melambrak musuh. Maka dengan tekat bulat, dengan mengerahkan seluruh kekuatan, ia pun menerjang keluar. Bab 21, Kesetiaan yang terujah manusia kenapa harus mempertahankan hidup? Apakah karena ia ingin melaksanakan tugas dan kewajiban yang harus dilakukan? Kalau seorang beranggapan tugas yang mutlak ia kerjakan tak mampu ia lakukan, lalu apa artinya ia bertahan hidup? Sumur itu terletak di tengah pekarangan. Mentari pagi sudah memancarkan cahayanya yang benderang, hawa sejuk dan nyaman, tampak merah darah. Darah memang berceceran di tanah. Darah orang lain, juga darah dari tubuh Tia Trintian dan Tia Cho Anggi. Waktu Tia Trintian menerjang keluar, sebilah biantu menyongsong batok kepalanya. Golok tipis itu membacok lurus dengan jurus liai, namun sekali raih sambil menundukan kepala, Tia Trintian berhasil menangkap pergelangan tangan orang terus di pelintirnya ke kiri, berbareng tangan yang lain mencengkeram pundaknya. Di tengah raungan gusarnya, lengan orang ini ia betot hingga putus seperti pengemis menarik paha ayam panggang layaknya. Sayang yang menjadi korban kelihayan permainan telapak tangannya bukan Kot Kaisu, juga bukan Pang Tio Hoan, tapi seorang jago silat yang tidak terkenal. Di luar pintu dapur ditaruh dua kursi, Kot Kaisu dan Pang Tio Hoan tampak bercokol dengan kering tanpa bergerak. Dengan dingin mereka mengawasi buronan yang mirip tikus di tengah jalan raya, terkepung rapat dan tak mampu melarikan diri. Jumlah orang yang berkumpul di sini tidak sedikit. Mereka adalah orang-orang yang ingin mengganyang gembong iblis pemunuh saudara atau keluarganya, maka mereka pula yang harus beraksi, berebut pahala. Kecuali menuntut balas, Kot Kaisu dan Pang Tio Hoan segantulun tangan, mereka menjaga gengsi, tidak mau menghadapi lawan yang sudah terluka. Kot Kaisu, Pang Tio Hoan dan lain-lain memang tidak menyangka kalau di bawah sumur masih ada orang ketiga. Setiap manusia, siapapun orangnya, bila menghadapi suatu peristiwa di luar dugaan atau di luar perhitungannya, sedikit banyak tentu akan terkejut. Begitu lindung sekejap saja, maka akan mengundang kesalahan yang fatal akibatnya. Mumpung ada kesempatan, sebetulnya Maji Leong sudah siap memberikan sergapan yang mematikan. Asal seorang di antara dua gembong silat ini berhasil dilumpuhkan, itu berarti ia punya harapan dan peluang untuk merobohkan lagi yang lain. Sayang sekali perhitungan Maji Leong meleset jauh dari dugaan semula. Begitu ia menerjang keluar, ternyata Kut Raisu dan Pang Tio Hoan jauh beberapa tombak dari mulut sumur. Namun Maji Leong sudah terlanjur bertindak, sudah terlanjur bergerak, maka ia tetap menerjang kesana. Ia sudah bertekad berbuat sesuai rencana dan keinginan hatinya, tidak memikirkan gagal atau berhasil. Apalagi keadaan segenting ini, ia tidak boleh berhenti atau membatalkan rencana. Maji Leong masih berpakaian hitam dari kain kasar, kedok kepalanya yang hitam entah sejak kapan sudah ia tanggalkan, mungkin waktu pertama kali ia terjun ke dasar sumur tadi. Selama berkecimpung di kalangan Kang O, belum pernah Maji Leong merasa gentar menghadapi persoalan pelik, sekalipun di saat dirinya masih normal, normal dalam arti dirinya adalah Maji Leong tulen, bukan Tio Eng Hoat seperti sekarang. Wajah yang sekarang sudah tentu bukan wajah Maji Leong yang pernah dikenal oleh Kot Kaisu, Tio Eng Hoat tidak dikenal atau pernah dilihat oleh orang persilatan dimanapun. Bahwasannya kepandaian Maji Leong belum terhitung kelas wahid atau jago kosen kalangan Kang O, tapi sejak ia mulai belajar berjalan, ayah bundanya sudah melatih dirinya hingga umur tujuh tahun mulai dipupuk dasar pelajaran silat. Ilmu silat Jiliong mungkin tak sejajar dengan ilmu silat Xiaolin dan Butong yang sudah tercatat dalam lembaran sejarah sebagai aliran silat yang ternama, perguruan besar yang disegani dan ditakuti, namun ilmu silat Tian Matong mempunyai ciri khas dan keistimewaan sendiri. Seseorang bila berhasil dan sukses mengejar karir hingga terkenal, kuat bertahan sampai lama, pasti mempunyai kemampuan yang luar biasa, keistimewaan yang boleh diagulkan, terutama Ginkang dari keluarganya, ilmu ringan tubuh dari Tian Matong. Sudah puluhan tahun, turun-temurun Ginkang Tian Matong malang melintang, bagai kuda terbang yang melesat di udara. Dikala menyergap musuh dari udara, perbawannya memang amat mengejutkan. Seorang laki-laki baju hitam yang kelihatan kasar, sederhana dengan gerak tubuh secepat kilat mendadak menerjang keluar dari dalam sumur yang semula dikira tidak ada orangnya lagi, langsung menubruk ke arah dirinya, sudah tentu kuat Taisu amat kaget dan heran. Menghadapi kejadian di luar dugaan, siapapun pasti kaget dan panik, apalagi penyergap ini memiliki Ginkang yang tinggi. Sigap sekali tiap Tintian melemparkan korbannya ke samping. Dengan raungan keras ia menjejakan kaki, tubuhnya melesat ke depan mengejar Maji Leong dengan tubrukan katak, kedua tangannya ternyata dapat mulur beberapa senti lebih panjang. Tangka sekali ia berhasil mencengkeram ikat pinggang Maji Leong, berbareng jari telunjuk dan jari tengahnya menutup hiato di belakang pinggangnya. Di saat suara raungannya belum sirap, sekuat tenaga ia menarik dan melemparkan Maji Leong ke belakang dari atas kepalanya. Matipun tiap Tintian tidak rela sahabatnya ini berkorban untuk dirinya, ia harus mencegah perbuatan nekat Jil Leong. Di saat Maji Leong menyergap dari udara, dilihatnya Kot Taisu sudah berdiri sambil mengulurkan kedua tangannya ke depan. Telapak tangannya dengan jari-jari setengah tertekuk bagai cakar elang sudah berubah dua kali, dari warna hijau pupus menjadi merah maron, demikian pulau rat hijau di punggung tangannya juga berubah merah kuning, mirip cahaya matahari dikala tenggelam keperaduannya, mulai redup tapi gemerdet. Tidak ada orang lain yang lebih paham kecuali Tia Tintian, betapa mengerikan pukulan Samyang Kot Hu Jiu itu. Secara lahir batin Tia Tintian sudah merasakan betapa besar siksa derita orang yang terkena pukulan keji ini, maka ia harus mencegah Maji Leong menyerempet bahaya demi dirinya. Kot Taisu yang sudah berjingkrak berdiri dan siap menyerang dengan kedua telapak tangannya, kini menurunkan lagi kedua tangannya, lalu duduk pula di tempatnya, tatapan matanya dingin, siapa orang ini pertanyaannya dingin kaku. Seorang kawan, sahut Tia Tintian. Hektomekar, kau juga punya kawan jengek Kot Taisu. Tia Tintian tertawa latah, serunya, orang setiap membunuh orang tak terhitung banyaknya, musuh tersebar luas di seluruh pelosok dunia, tapi yakin kawanku tidak kalah banyak dibanding kau. Apalagi kawan seperti dia, aku yakin selama hidupmu kau justru tak pernah punya kawan seperti kawanku yang satu ini, lama Kot Taisu menatapnya dengan memicinkan mata, perlahannya menoleh ke arah Maji Leong yang berdiri tak jauh di pinggir sana. Apa betul kau kawannya betul, tegas jawaban Maji Leong. Apa betul kau rela berkorban untuk kawan bu ini? Maji Leong menjawab, aku berani berkorban untuk diriku sendiri, jiwaku berani ku pertaruhkan, ia tidak sengaja merubah suara, tapi suaranya memang berubah. Giyok Linglong dengan Giyok Ji Linglong yang lihai bukan saja merubah bentuk wajahnya, dia juga merubah suaranya. Sudah tentu Kot Taisu juga tidak kenal suaranya, maka ia bertanya pula, tahukah kau, kenapa aku hendak membunuhnya Maji Leong menggelengkan kepala, ia memang tidak tahu. Kot Taisu bertanya pula, tahukah kau siapa tiga saudara NIO yang dijuluki orang teman bak saudara, setia dan adil tiada bandingan Maji Leong tahu. Meski tidak kenal, ia pernah mendengar kebesaran nama NIO bersaudara ini. Mereka tinggal di Hot Tiong, keluarga besar persilatan ini sudah turun-temurun menjagoi daerah itu dengan kekayaan yang berlimpah-limpah. Meski tiga saudara, namun mereka hidup akur dan rukun, teritung lagi yang kokoh kuat dan tak tergoyahkan, punya uang, ternama, berkuasa, berjiwa besar, luhur budi, setia kawan, berbakti, suka membela keadilan. Tiga saudara dengan keluarga masing-masing tinggal di dalam satu perkampungan besar, secara bergilir mereka meladani ayah bundanya yang sudah lanjut usia. Sikap kot Taiso tampak prihatin, berat dan sedih, katanya pula, nah, 29 orang anggota keluarga marga NIO itu, besar kecil, tua muda, seluruhnya mati dalam sekejap mata oleh golok Tia Tintian. 17 perempuan muda yang masih hidup, ia jual ke markas tentara di perbatasan untuk dijadikan babu dan pelampias nafsu tentara yang rakus berahi itu, mendadak Tia Tso Anggi meraung gusar sambil memburu ke depan, jangan kau mengoceh demi kebenaranmu sendiri. Tahukah kau kenapa ia berbuat demikian suaranya beringas dan memilukan, tahukah kau dengan kera bagaimana ketiga saudara NIO itu menyiksa dan membunuh ayah bundaku? menggagai istriku dan membantai putra putriku kot Taisu menyeringai dingin, jengeknya, itulah pembalasan atas perbuatanmu, betul, juga pembalasan atas perbuatan mereka Hardik Tia Tintian. Tiga saudara NIO dan seluruh keluarganya, akulah yang membunuhnya. Aku yang berbuat, aku yang bertanggung jawab, tiada sangkut paut dengan orang lain, lalu ia menudin beberapa orang yang tersebar di pekarangan, mereka adalah murid-murid berbagai perguruan yang dibawa kot Taisu untuk menuntut balas, mereka siap menjaga Tia Tintian dan Tia Cho An Gi, orang-orang ini tentu sana kadang atau teman baik keluarga NIO, mereka sudah tahu kalau aku telah terluka oleh Sen, yang kot Hu Jiu. Mereka juga tahu, bila dapat membunuh aku, nama mereka akan terangkat, dan boleh menepuk dada di muka umum sebagai penumpas kejahatan. Sebaliknya kau adalah pendekar besar, Kot Taisu yang tersohor, tidak perlu kau ikut rebutan pahala, celaka kalau kau gugur di tanganku, Kot Taisu diam saja, hanya sorot matanya tampak besar dan beringas. Tia Tintian juga makin beringas, lebih emosi, teriaknya, tapi aku belum mampus, kalian ingin merenggut jiwaku, maka kau undang orang-orang bodoh yang gila jasa ini, tapi yakinlah, sebelum aku ajal, aku masih mampu memelintir putus leher beberapa orang, memukul remut badan mereka, Kot Taisu menyeringai, katanya, mereka membela keadilan, mengejar kebajikan, mati demi menuntut balas sakit hati teman, tidak perlu dibuat menyesal, aku tidak bisa dan takkan mencegah mereka berjuang demi kemuliaan, Tia Tintian berkata, baiklah, aku akan menyempurnakan mereka sekuat tenagaku, lalu ia menudim Jiliong, apa yang pernah kulakukan sedikit pun tiada sangkut pautnya dengan orang ini. Asal kau membiarkan dia pergi, terserah siapa yang kau suruh memenggal leherku, aku pasti takkan membalas, lama Kot Taisu mengawasinya dengan metel, terpicing, sekilas ia menoleh ke arah Majiliong, sebelum hari ini, aku belum pernah melihat kau, kelihatannya kau bukan orang jahat, Majiliong hanya mendengar, tidak bicara, tidak bertanya, tidak membantah juga tidak memberi komentar. Sejak kapan kau berkenalan dengan Tia Tintian? Tanya Kot Taisu. Baru saja, sahut Majiliong. Ya, kapan desak Kot Taisu? Tiap Tintian menimbrung, belum setengah hari ia kenal denganku, Kot Taisu menghela nafas, katanya, kenal belum setengah hari tapi sudah rela mengadu jiwa untuk orang lain? Memang jarang ada manusia seperti dirimu, mendadak ia menoleh ke arah Majiliong, lalu katanya sambil mengulapkan tangan, kau pergi saja, Majiliong tetap berdiri di tempatnya, berdiri tegak tidak bergeming. Kot Taisu menatapnya lagi sekian lama, kemudian ia bertanya, kau tak mau pergi aku tidak akan pergi, sahut Majiliong tegas. Pasti takkan pergi, dan Tintian meraung lagi, kau harus pergi, lekas pergi, hanya ada satu ker untuk memaksa aku pergi, suara Majiliong lantang tapi tenang dan wajar, tegas lagi berani, bunuh aku dan gotong pergi. Memi Ching Matukot Taisu, jengatnya, tidak sukar membunuhmu. Tadi kalau dia tidak menarikmu, sekarang kau sudah digotong pergi, tahu, aku tahu, kau ingin digotong pergi ya, bila perlu dan terpaksa, kenapa kau ngotot ingin membela mereka, tidak kenapa, bahwasannya jawaban ini tidak kena sasaran. Seseorang boleh tidak kenapa berkenalan dan bersahabat dengan orang lain yang dianggap cocok, tidak memikirkan untung ruginya, tidak peduli akibatnya, juga tiada maksud dan tujuan tertentu. Tetapi setelah berkenalan dan bersahabat dengan orang itu, apa yang ia lakukan untuk temannya, bukan lagi dinilai dengan dua buah kata tidak kenapa, tapi lantaran suatu ikatan atau tepatnya karena adanya jalinan persahabatan yang meresap akrab lahir batin, yang pasti jalinan persahabatan itu sukar dijelaskan bentuknya. Karena suatu tujuan lantas berbuat atau melakukan, demi keadilan berani melakukan, keberanian yang ditunjang kesetiaan, untuk memberikan pertanggungan jawab terhadap nurani dan rohani, supaya dirinya tidak bisa tidur di tengah malam mana kala sedang bermimpi buruk. Supaya dirinya tidak berdosa, menanggung beban batin di kalau hidup, biar mati juga lega, mati dengan tenteram. Kenapa bisa terjadi tidak kenapa? Kalau sukses bagaimana? Kalau gagal kenapa pula? Kalau hidup kenapa? Kalau mati bagaimana? Sukses atau gagal, mati atau hidup tetap takkan goyah, terus maju tak mau berpaling, tidak mau menundukan kepala. Bab 22, bukan kabut, bukan halimun majiliong mengangkat kepala, sinar mentari menyorot mukanya. Walau wajahnya bukan lagi muka yang gagah dan tampan, bukan wajah yang bisa mempesona para gadis hingga jatuh cinta padanya, tapi siapapun yang melihatnya, sikapnya pasti hormat dan serius. Tiap tin-tian mengawasinya, transaksi ku tadi sebetulnya cukup baik, boleh sekarang juga teken kontrak, kenapa kau malah tidak setuju karena aku juga akan menawarkan transaksi yang lebih baik untuk mereka, ku tanggung bila syaratnya sudah ku jelaskan, mereka akan menerima dengan senang hati, demikian bantah jiliong. Transaksi apa tanya ku? Ada persoalan apa yang lebih baik daripada transaksi yang ia rawarkan tadi mereka mempertaruhkan dua jiwa untuk menebus diriku, demikian ujar majiliong tertawa. Jelas transaksi ini mengundang kerugian, kenapa aku setuju lalu bagaimana dengan transaksimu? Tanya kot kaisu. Kebalikannya, yaitu dengan satu jiwa menebus dua jiwa mereka, sahut majiliong. Kot kaisu menyeringai ringin, transaksimu tak bisa diterima, loh, kenapa tidak ada orang yang dapat menebus jiwa kedua orang ini, sinis nada perkataan kot kaisu. Tidak ada jiwa seseorang di dunia ini yang bernilai setinggi itu, ada, hanya seorang saja, seru jiliong. Aku tahu ada seorang yang cukup setimpal untuk menebus jiwa mereka berdua, siapa dia tanya kot kaisu. Majiliong, memicing metu kot kaisu begitu mendengar nama Majiliong, dahi pun berkerut. Majiliong alias Tioeng Hoat ini juga memicinkan metu. Aku tahu orang yang ingin kalian cari bukan tiap rintian, Majiliong adalah buronan kalian yang utama. Kot kaisu mengangguk. Dengan jiwa Majiliong, setimpal tidak untuk menebus jiwa mereka ya, cukup setimpal, ujar Kot kaisu, jelas sekali perubahan mimik mukanya berusaha menekan emosi. Sayang sekali siapapun tidak bisa menemukan jejak Majiliong, ada orang yang bisa menemukan dan menunjukkan di mana sekarang ia berada, seru Majiliong lantang. Paling sedikit ada seorang yang dapat menunjukannya, siapa yang bisa menunjukkan jejak Majiliong. Aku teriak Majiliong lantang, jelas siapun berusaha mengendalikan diri. Bila kalian membebaskan kedua orang ini, aku tanggung kalian akan menemukan Majiliong, mendagak Tia Tintian bergelak tawa, kau memang kawan baik, transaksimu juga bagus sekali, sayang siapapun takkan mau menekan kontrak yang kau tawarkan itu, suaranya serak dan tersendat. Siapa mau percaya obrolanmu, Kot kaisu diam saja, tidak peduli. Majiliong juga tidak menghiraukan ocahan Tia Tintian. Dua orang ini berhadapan, bertatap muka, saling pandang, meski meti memicing, tapi sorot meti mereka setajam jarum. Sepatah demi sepatah Majiliong berkata, kau tentu tahu dan yakin, bahwa apa yang ku ucapkan bukan obrolan. Aku tidak membual, ya, aku tahu, sahut kot kaisu. Tapi aku tak bisa dan tidak akan membebaskan mereka lebih dulu sebelum memperoleh jaminan atau bukti, kau tidak percaya kepada ku bila kau serahkan Majiliong, mereka segera ku bebaskan. Aku saksinya, serupang Tiohan dari samping. Majiliong menyeringai, kalian tidak percaya kepadaku, kenapa aku harus percaya kepada kalian? Karena aku adalah Pang, Tiohoan dan dia adalah kot kaisu, sebaliknya kau adalah manusia yang belum dikenal asal-usulnya, sebetulnya alasannya kurang tepat, tapi justru merupakan jawaban yang kena sasaran. Kalau kau ingin aku tekan kontrak, kau harus patuh kepada kami, demikian kot kaisu menegaskan. Kalau tidak, terpaksa kami bunuh tiap pintian lebih dulu, lalu membunuhmu, pernyataan yang tegas, memang kot kaisu orang yang serba tegas, hatinya kaku, pendiriannya tidak pernah goyah, perasaannya beku, membunuh orang tanpa kenal kasihan. Jiliong tersudut, tiada pilihan lain, baiklah, sambungnya kemudian, aku percaya padamu, tinjunya mengepal, aku adalah orang yang kalian cari, jadi kaulah Majiliong, aku adalah Majiliong, laki-laki setengah baya pemilik toko serba ade ini adalah Majiliong. Majiliong menyerahkan diri sendiri, mengkhianati diri sendiri. Kalau ada orang yang bertanya, kenapa kau menyerahkan diri Majiliong pasti tak bisa menjawab, karena tidak mungkin ia bilang tidak kenapa lagi. Padahal Jiliong sendiri tidak sadar, tidak tahu apa yang mendorong ia berbuat demikian. Mungkin karena emosi? Atau karena darah yang mendidih di rongga dada? Karena setiakawan? Atau karena kobaran semangat dan ingin menjebol belenggu keadilan yang tak terpecahkan? Kenapa orang disebut manusia? Karena manusia punya perasaan, punya perikemanusiaan. Perikemanusiaan yang paling diagumkan di dalam kemanusiaan itu sendiri justru sering tak bisa dijelaskan, susah dimengerti. Majiliong mengangkat kepalanya, cahaya mentari masih menyinari mukanya, kau tidak mengenalku karena wajahku sudah dirias orang, demikian ucap Majiliong. Di sini aku bersembunyi sebagai pemilik toko serba ade, cukup lama orang tidak menemukan jejakku, karena tidak bisa memperlihatkan aslinya, terpaksa Majiliong membuka rahasia sendiri, soalnya Majiliong tidak mampu mencuci bersih atau merubah wajahnya yang sudah dipermak menjadi wajah Majiliong yang asli. Giok Linglong dengan Giok Jiulinglongnya telah merubah kulit wajahnya dengan operasi yang tak mampu dilakukan orang lain. Namun rahasia ini tak mungkin Gioliong jelaskan secara terperinci, karena rahasia orang lain pantang ia bocorkan. Tapi dalam perkara yang dihadapinya ini, Majiliong telah bicara dengan jujur, setiap patah kata adalah kenyataan. Maka ia bertanya, sekarang, apakah kalian mau membebaskan mereka? Kod Taisu menoleh ke arah Pang Tiohoan, Pang Tiohoan juga sedang mengawasinya. Rona muka mereka tidak kelihatan berubah. Bagaimana menurut pendapatmu? Tanya Kod Taisu. Bagaimana pendapatmu? Pang Tiohoan malah balas bertanya. Kalau benar dia adalah Majiliong, apa alasan dia berkorban untuk menolong tiap tin-tian? Ya, tiada alasan, ujar Kod Taisu. Sedikit pun tidak ada alasannya, mendadak tiap tin-tian bergelak tawa, aku tahu kau tidak akan dapat menipu mereka, aku juga tahu siapapun takkan mau percaya obolamu, begitu keras ia tertawa sampai napasnya sesak, mulut pun megap-megap. Majiliong juga ingin tertawa, tertawa sepuas-puasnya, tapi ia tidak bisa tertawa. Ucapannya bukan bualan, setiap patah kata yang ia ucapkan adalah kenyataan. Tetapi tidak ada orang yang percaya kepadanya. Bukankah kejadian ini amat lucu dan menggelikan? Kejadian yang mengundang gelak tawa orang hingga air mati meleleh. Kalau Jiliong bisa tertawa, kalau air matanya meleleh, termasuk jenis apakah air matanya? Tiap tin-tian masih berloroh-loroh, tampak air matanya sudah meleleh di pipi, termasuk jenis apapun air matanya. Kau adalah keroco yang tidak diketahui asal-usulnya, tapi aku adalah hoan tian hute, perampok besar yang kejam, umpama jiwamu rangkap sepuluh juga takkan dapat menukar satu jiwaku, lekas kau pergi saja, Majiliong membandel, dia tidak mau pergi. Loroh tawa tiap tin-tian mendadak berhenti, mendadak ia meraung, kontrak dagangmu jelas dagal, kenapa tidak lekas kau enyah dari sini karena ia adalah kawanmu, kawanmu adalah sahabat baikmu, dingin suara kot kaisu. Sebagai sahabat baik, ia bertekad untuk mengiringi kematianmu di sini, mendadak tiap tin-tian membalikan tubuh, menatapnya dengan beringas, sorot matanya memancarkan sinar gusar, ngeri dan panik. Tadi kau bilang suruh dia pergi, ya, aku pernah bilang, ku suruh dia pergi, sekarang apakah kau tetap menyuruhnya pergi? Bukan aku yang melarang dia pergi, tapi dia sendiri yang tidak mau pergi, dingin suara coa kaisu. Tidak pernah aku memaksa orang, maka siapapun ku larang memaksa dia pergi. Kalau ada yang berani memaksa dia pergi, biar aku yang membunuhnya lebih dulu, melotot bola metel, tiap tin-tian, ujung matanya seperti hampir merekah, aku mengerti, aku sudah mengerti, desis suaranya setengah memekik sedih, sekarang aku sudah tahu, kau tahu apa tanya kot kaisu. Gemertak gigi tiap tin-tian, tinjunya terkepal, desisnya geram, jiwamu sempit pikiran cupat, hati kejam tangan gapah. Aku masih menganggap kau sebagai manusia lumrah, tapi kau tidak bisa membedakan atau tidak mau membedakan salah dan benar, main bunuh habis perkara, aku tetap menganggapmu sebagai manusia. Tiap tin-tian malang melintang seumur hidup, tak terhitung manusia yang terbunuh oleh kedua tanganku, bukan mustahil aku pernah salah membunuh orang yang tidak berdosa, membunuh orang yang terfitnah, lalu apa artinya kalau suatu ketika aku juga divitnah orang, umpama terpenggal batok kepala atau hancur luluh tubuhku juga lumrah, dengan nada tinggi dan beringas, ia meraung pula, tapi sekarang aku tahu, kenyataan membuktikan bahwa kau bukanlah manusia, kot kaisu mendengarkan sambil memicinkan mata, lalu ia bertanya, kau ingin melihat kawanmu mati lebih dulu? Atau ingin membiarkan temanmu melihat kau mampus dengan konyol mendadak? Tiap tin-tian memetik keras, bagai serigala kelaparan ia menjejakan kaki terus menubruk dengan kalap ke arah kot kaisu. Tenaganya sudah hampir habis, tapi tubrukan kalap dengan sisa tenaganya ini seperti singa mengamuk. Pada saat genting itulah, dari luar pekarangan mendadak berkumandang suara merdu yang melengking tajam, semua orang ingin hidup sehat, kenapa di sini ada orang yang ingin mati di saat nada tinggi merdu itu bergema di udara, dari luar tembok tampak muncul segumpal halimun tebal yang melayang kencang ditiup angin, halimun tebal warna hijau pupus yang melebar secara cepat itu ternyata berbau harum seperti kembang melati. Bila beberapa patah kata ucapan merdu tadi selesai diucapkan, halimun tebal tadi sudah berubah menjadi kabut hijau yang berkembang luas, setebal asap cerobong tungku besar yang bergulung-gulung keempat penjuru. Padahal halimun hijau itu bukan kabut, kabut hijau itu bukan halimun. Tak ada kabut warna hijau di dunia ini, tapi kelihatan bahwa yang tertiup oleh hembusan angin lalu itu adalah kabut. Dalam jarak dekat, orang yang terbungkus dalam kabut tidak bisa melihat orang atau keadaan di sekitarnya. Seumpama Maji Leong betul adalah Maji Leong, tapi kalau dipandang dan diamat amati ternyata tidak mirip dan bukan Maji Leong. Bab 23, Orang Jujur Yang Tidak Jujur Tubrukan Nekat Tia Tintian sebetulnya merupakan tubrukan mengadu jiwa dengan sisa tenaga terakhir, sergapan yang akan menentukan mati atau hidup. Tia Tintian sudah bertekad mati, rela berkorban untuk menyelamatkan Maji Leong, Tetapi ia tidak mati, karena di saat tubuhnya terapung di udara, tahu-tahu tubuhnya malah tertarik mudur ke belakang. Ternyata berbareng dengan tubrukan Tia Tintian itu, Maji Leong juga menubruk di belakangnya. Dengan kedua tangan ia cengkeram ikat pinggangnya serta menarik sekuat tenaga. Di sana Kot Rai Su juga sudah siap menyambut tubrukannya, tapi ia tidak jadi melontarkan pukulannya. Begitu suara merdu itu bergema, kabut pun datang, gerakannya pun terhenti, wajah yang semula kaku mendadak menunjukkan mime aneh, romannya kelihatan ganjil. Hanya sekejap Kot Rai Su sudah tidak melihat Tia Tintian lagi, kabut hijau itu seperti terhembus keluar dari mulut iblis raksasa, seakan-akan pekarangan kecil itu mendadak ditelan bulat-bulat. Kecuali kabut tebal itu, apapun tidak terlihat lagi. Lekas Maji Leong membawa Tia Tintian pulang kembali ke toko serba ada miliknya itu. Kot Rai Su dan kawan-kawannya juga tidak bisa melihat apapun, sudah tentu mereka tidak berani sembarangan bertindak, demikian pula Maji Leong yang seperti orang buta di tempat itu. Tapi sebagai penduduk yang sudah sekian bulan tinggal di daerah itu, sedikit banyak ia sudah hafal. Keadaan sekelilingnya, apalagi ia pernah beberapa kali doan ke rumah Tupo Gi. Maka Jiliong tidak khawatir dirinya salah langkah seperti yang dikhawatirkan Kot Rai Su. Ia tidak takut dibokong, juga tidak takut menumbuk tembok hingga tulang patah dan kepala bocor. Seorang yang sudah berani mempertaruhkan jiwa raga, sudah siap berlaga dan mati di medan perang, lalu apalagi yang ditakuti? Dengan leluasa Jiliong sampai di rumah tanpa kurang suatu apapun. Umumnya kalau orang tidur agak dini tentu bangunnya juga lebih pagi. Penduduk kampung itu kebanyakan tidur sore-sore, biasanya begitu kokok ayam mulai bersahutan penduduk sudah banyak yang bangun. Begitu fajar meningsing, toko serba ada itu juga sudah buka pintu. Tapi hari ini agak berbeda, keadaan tidak seperti biasanya. Dengan menggendong Tia Tintian, Maji Lilong melompat masuk lewat pintu samping. Sebelumnya ia sudah putar kayun keluar masuk lorong-lorong kampung yang sempit, jorok dan bau untuk menghilangkan jejak dari pengejaran musuh. Setelah yakin dirinya tidak dikuntit, langsung ia berputar ke belakang dan melompat masuk dari tembok belakang. Begitu diturunkan, Tia Tintian tampak lemah dan lesu, mirip orang lumpuh. Walau sergapannya tadi berhasil digagalkan oleh Jiliong, tapi dia sudah terlanjur mengerahkan seluruh sisa tenaganya, kini tenaga seperti lepas dari badan sehingga sekujur tubuh terasa lemas lunglai. Waktu Maji Lilong menyerepnya lari tadi, terpaksa dia menurut saja, padahal dia tidak bisa melupakan saudaranya, Tia Cho An Gi. Walau Tia Cho An Gi bukan saudara kandungnya, tapi selama beberapa tahun belakangan ini mereka berjuang bersama dan bertempur berdampingan, mati hidup juga harus bersama. Di antara dua saudara ini sudah terjalin ikatan batin yang kental, persahabatan yang kekal, lebih kental dibanding kentalnya darah. Aku tak boleh meninggalkan Cho An Gi di sana, demikian desis tiap rintian waktu dirinya digendong Maji Lilong. Kita harus kembali dan menolongnya juga, kalau saat itu putar balik bukan saja sudah tidak keburu, salah-salah jejak mereka bisa ketawan musuh pula. Yang diburu kotai su bukan dia, demikian bujuk Maji Lilong. Sebelum kau jatuh ke tangan mereka, mereka pasti tidak akan membunuhnya, pekarangan belakang toko serba ada ini, bentuk dan luasnya mirip dan sama dengan pekarangan rumah Cupogi, cuma di sini tidak ada sumur. Di tengah pekarangan dibangun sebuah rumah tambahan di mana Tio Lasit tidur. Kamar tempat tinggal Tio Lasit tampak terbuka, Tio Lasit tidak berada di kamarnya, juga tidak ada di dapur, sementara pintu kamar mandi terpalang dari luar. Umpama belum tidur pulas, Tia Giok Lun tentu terlena meski hanya sekejap, demikian batin Maji Lilong. Perlahan-lahan dan dengan sangat hati-hati, Maji Lilong mendorong daun pintu, lalu menyelingap masuk. Tia ada gangguan atau suara lirih sekalipun yang dapat mengejutkan seseorang sehingga terjaga dari tidurnya. Setelah diturunkan, Tia Tintian dibimbing duduk di kursi rotan di mana ia biasa duduk istirahat. Lalu ia berlari ke toko untuk mengambil segentong garam dan sekeranjang telur ayam, ditaruh di dekat Tia Tintian. Bayangan Tio Lasit ternyata juga tidak kelihatan di dalam toko. Setelah melalap beberapa genggam garam dan dua butir telur ayam, keadaan Tia Tintian kelihatan lebih segar, barulah ia bicara, ini toko serba ada milikmu eh haem, Maji Lilong mengiakan. Siapakah perempuan di atas ranjang itu tanya Tia Tintian? Binimu susah Jililong menjawab pertanyaan orang. Ia tidak ingin membohongi Tia Tintian, namun ia juga tidak tahu, pantaskah ia mengakui hal itu. Atau harus menyangkang? Hakikatnya ia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Untung Tia Tintian tidak bertanya lagi, ia menghela nafas, seharusnya kau tidak membawa aku ke tempat ini, tidak pantas aku berada di sini, bukan saja kau harusku bawa kemari, aku pun harus menyelamatkan jiwamu. Kenapa tanya Tia Tintian tidak habis mengerti? Karena di sini ada seseorang yang mungkin dapat menyembuhkan lukamu, bercahaya bola mata, Tia Tintian, betapapun ia senang, bergairah dan menyalah semangatnya. Asal ada orang yang dapat menyembuhkan luka-lukanya, itu berarti ia punya keyakinan lagi untuk menghadapi Kot Taisu, menuntut balas sakit hatinya. Dulu ia terlalu percaya diri, terlalu yakin bahwa dirinya mampu dan kuat, sepenuh tenaga pukulan mengadu kekuatan melawan Kot Taisu, umpama bukan tandingan juga harus gugur bersama. Kini setelah pengalaman membuktikan dirinya bukan tandingan lawan, bahkan terluka parah lagi, maka Tia Tintian tidak berani mengulangi kesalahan, memburu keinginan yang belum pasti. Siapa yang dapat menyembuhkan lukaku ingin Tia Tintian bertanya, tapi belum ia membuka suara, seseorang sudah menyeletuk bicara. Maji Lilong mengira Tia Gio Klun yang diam tak bergerak itu sudah tertidur pulas, tapi mendadak ia bersuara, memang tidak pantas kau membawa orang ini kesini. Ketahuilah, disini pasti tiada orang yang bisa menyembuhkan luka-lukanya. Kecuali keluarga Tia dan orang-orangnya, siapapun takkan dapat menolong jiwanya, tapi kau, mendadak Tia Gio Klun melotot, Serunya, aku bukan anggota keluarga Tia yang kau maksud, aku adalah bini pemilik toko serba ada ini, Tia Gio Klun tahu. Inilah kesempatan dirinya untuk memaksa Maji Lilong membeber kenyataan, sudah tentu ia tidak mau mengabaikan peluang baik ini. Mendadak Tia Tintian berdiri, ia mencomot lagi beberapa genggam garam serta ditelannya, lalu mencaplok dua butir telur ayam, Biar aku pergi saja, lalu ia betul-betul melangkah pergi. Sudah dua puluh tahun ia malang melintang, ia tahu dibalik persoalan dan keadaan di rumah ini, pasti terselip sesuatu yang tidak boleh dijelaskan. Ia tidak ingin menyudupkan Maji Lilong, membuatnya serba susah. Ia tidak mau dan pantang membuat teman yang mempercayai dirinya susah. Jikalau kau ingin bersahabat dengan seorang teman, kau harus mengukir perkataan ini di dalam sandubarimu. Seorang kawan sejati, pasti tak membiarkan kawannya susah, apalagi menderita. Tia Gio Klun tidak memberi kesempatan Maji Lilong bicara, katanya, kau memang harus lekas pergi, sekarang juga, tidak dinyana Tia Tintian malah duduk kembali, aku tidak boleh pergi. Kenapa tanya Tia Gio Klun? Jawaban Tia Tintian justru ditujukan pada Maji Lilong. Biar aku tinggal di sini. Bila mereka meluruk kemari, aku akan membantu kalian menghalau mereka atau mengadu jiwa, mencari aku Jilong menegas dengan bingung. Mana mungkin mereka mencari aku bukankah Maji Lilong adalah buronan mereka yang utama, Maka sekarang kau lah orang yang mereka cari dan uber, Maji Lilong menggelengkan kepala, ia tidak mengerti. Tia Tintian menghala nafas, katanya, apakah kau kira mereka tidak percaya pada perkataanmu tadi kau kira mereka percaya? Pasti percaya, percaya sekali, tapi, bukankah mereka tidak mau menerima usulku? Jangan bodoh. Kalau mereka menerima usulmu dan mengakui bahwa kau benar adalah Maji Lilong, Maka mereka harus membebaskan kami berdua, ujar Tia Tintian sambil menyeringai dingin. Kita bertiga sudah terkepung, seumpama burung dalam sangkar, siapapun tak mampu lari atau meloloskan diri, Kenapa mereka harus menerima persyaratanmu? Kenapa harus membebaskan aku Maji Lilong melenggong, berdiri menjublek sekian saat? Mulutnya bungkam tak bisa tertawa. Sekarang ia sadar dan mengerti, betapa keji dan culas hati manusia yang sudah berkecimpung di Kangong, lika-liku kehidupan kaum bulim kadang kalah sukar dibayangkan dengan nalar sehat. Sejak tadi Cia Gyok lundam dan mengawasi Maji Lilong, mendadak ia meronta bangun dan duduk, serunya, jadi kau inilah Maji Lilong, penjahat besar yang buron itu suaranya serak, kau inikah Maji Lilong yang durjana dan sudah kelewat batas melakukan kejahatan itu darah seperti mendidih di rongga dada Maji Lilong, amarahnya berkobar, rasa penasaran membuat ia naik pitam, Betul, aku adalah Maji Lilong, suaranya juga serak. Aku adalah Maji Lilong, keparat yang telah banyak melakukan kejahatan, Tia Tintian menjublek di atas kursi. Tahun-tahun belakangan ini, jarang ada kejadian apapun di dunia ini yang bisa membuatnya kaget, apalagi menjublek. Tapi perempuan ini seharusnya adalah bini Maji Lilong, kenapa dia tidak tahu kalau Maji Lilong adalah Maji Lilong? Ternyata Tia Giyok Lun juga menjublek di tempatnya, lama sekali baru dia menarik napas panjang, desisnya perlahan, kau bukan Maji Lilong. Akulah Maji Lilong, Maji Lilong tulen, kau bukan Maji Lilong, bukan Maji Lilong demikian teriak Tia Giyok Lun, tegas suaranya. Maji Lilong adalah penjahat kejil lagi telengas, perbuatan kotor apapun berani dan pernah ia lakukan, mendadak suaranya berubah halus dan lembut, tapi sudah tiga bulan dua puluh hari aku tinggal di sini berdampingan denganmu, aku tahu dan yakin kau pasti bukan orang jahat, kau alim dan bajik, jujur lagi, Jilong diam saja, ia memang tak mampu bicara, tenggorokannya seakan tersumbat. Sejak kasus ini terjadi, ia sudah mulai biasa dihina, dicaci maki, difitnah. Rasa kasihan dan simpati orang lain terhadapnya malah mengundang rasa sedih, murung dan masgul serta membuat hatinya mendeluh. Pada saat itulah di dalam toko mendadak terdengar suara orang, suara Tio Long Sip. Jilong Sungkan berhadapan dengan Tia Giyok Lun, maka ia segera memburu keluar. Ternyata Tio Long Sip memang ada di dalam toko, sedang menyapu lantai, gelagatnya ia siap membuka toko. Maji Lilong menatapnya beberapa kejap. Kau sudah pulang tanyanya. Aku tidak pulang, sahut Tio Long Sip. Aku tidak pernah keluar, kenapa harus pulang apa betul dia tidak keluar? Jelas tadi dia tidak berada di dalam rumah, juga tidak ada di dapur, di toko juga tidak kelihatan bayangannya. Tadi aku berada di kakus, demikian Tio Long Sip menerangkan. Padahal pintu kakus dipalang dari luar, itu berarti dia juga tidak berada di sana. Siapapun pasti maklum, orang yang membuang hajat tentu menutup dan memalang daun pintu dari dalam, hal ini sudah diperiksa dan diperhatikan oleh Maji Liyong. Setelah mengalami musibah ini, Maji Liyong sudah belajar banyak, sudah pandai memperhatikan urusan-urusan kecil, karena sekarang ia sudah tahu, banyak urusan besar berhasil dilihat, dinilai dan dibongkar dari urusan kecil yang tidak berarti. Kini damdiam Jiyong merasa bahwa pegawainya yang setia ini ternyata tidak jujur. Terima kasih telah menonton!